Selamat sore sahabat-sahabat dimanapun berada dari Sabang sampai Merugi dari Barat sampai ke Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kawan-kawan sehat selalu dimanapun berada di saat ini tidak ada kurangan suatu apapun kawan-kawan jangan lupa kawan-kawan untuk ditonton di subscribe di like di komen di share semua gratis agar channel pelawan CH ini bisa bergembang kali ini sahabat saya akan membahas tips sederhana tentang keselamatan yang mana di depan saya ini mungkin kalau orang kapal sudah tidak asing lagi yaitu bersama leprap ini sahabat namun kalau untuk yang lain tentunya yang bukan pelaut mungkin agak asing yang di depan ini adalah namanya leprap suatu alat untuk keselamatan kita ketika di laut sahabat mungkin dikabalkan teman-teman dikabalkan nah sahabat-sahabat semua yang sering kejadian adalah ketika kita berada di kapal penembang mungkin yang masih awam orang yang belum tahu tentang keselamatan alat ini saya membuat saya memberi tips yang sangat sederhana yaitu ketika ada kejadian-kejadian maupun di laut kekuasaannya kapalnya itu mengalami musibah terbakar atau menabrak garam sahabat-sahabat semua yang penembang tentunya jangan sampai gugup ataupun panik kita harus mengikuti aturan yang ada di kapal yaitu tetap tenang tetap kondusif kita teratur jangan sampai berebut berubutan sahabat kalau kita berubutan akan kita akan celaka sendiri sahabat nah yang di depan ini adalah leprap ini kapasitasnya sekitaran 15 orang itu di dalam nih lengkap sahabat isinya ada obat-obatan ada makanan juga ada lambung ada senternya di dalam itu yang ada di gambar itu sahabat nah itu gambarnya ada sahabat-sahabat semua jangan sampai kalau kita naik ke bawah penumpahan harus diingat ini cara membukanya di bawah ini ada sekelnya sahabat disini posisi ini kalau ini kita tekan dia akan terlepas keluar dan besi yang ada di depan yang ada besi dua itu yang di depan sana nah itu di depan besi dua itu dia akan turun sendiri leprap ini akan lari ke laut nah disamping ini ada talinya sahabat ini talinya ini nah ini talinya ini untuk kita tarik supaya dia berkembang pelampung yang ada di dalam nah saya ingatkan kembali sahabat-sahabat penumpang bila mana terjadi sesuatu di laut jangan sampai panik atau berebut supaya kita bisa selamat kita mengikuti aturan kru kapal yang teratur dan disiplin itulah kunci keselamatan inilah tip yang sederhana ini sahabat-sahabat semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang belum pernah melihat melihat alat leprap ini tentunya sahabat-sahabat di daerah tentunya saya mengingatkan kembali jaga kesehatan jaga jarak karena saat ini bukit 19 masih terus dan terus menghantui kita nah nanti akan kita lihatkan kejadian-kejadian yaitu kapal yang terbakar di laut sahabat di video paling akhir sampai disini dulu tip sederhana saya ini semoga bermanfaat kita berjumpa di video yang lain lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa ini kapal baset semua ini Lempung kapal baset Lempung hai hai gimana dia om terpapak om kapal terbakar turun di pantai semua di air belumput mari iya beneran pelang-pelang pelang-pelang belang-pelang pulang-pelang in hai 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 hai